assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekarang kita full team ini orang-orang yang ada di kantor di kantor kita di kantor redaksi kita ada editor ada pencari ide untuk selanjutnya buat video tentang apa kemudian mimin ya ada miminnya yang urusi pencatatan ada banyak 1 2 3 4 5 ada lima orang hari ini oh ya di tiga video terakhir itu kalian banyak yang menanyakan dimana limo dimana limo kok enggak pernah ditampilkan limo saya jawab limo itu sekarang berada di perwarjol dipakai oleh bapak saya kemudian karena banyaknya pertanyaan itulah saya berpikir untuk kenapa si limo enggak dihadirkan lagi di video dan biar gak iri dengan inovanya ini diapain lagi iya itu limo ya saya punya ide kan jok kulitnya yang set yang kursi pengemudi itu kan robek saya berencana mengupgrade saya berencana mengupgrade kulitnya itu kulit joknya itu ke yang lebih baik hanya saja menurut saya dari pengalaman saya selama ini mengelola rental dan travel jok kulit jok kulit sintesis sintetis ya kecuali kulit yang elah jalannya kecuali kulit yang memang dari pabrik yang memang mobilnya itu sudah dilahirkan sebesar memiliki jok kulit itu memang nyamannya jok kulit sintetis yang berada di pasaran itu banyak sekali yang menurut saya walaupun aslinya udah adem tapi punggung kita itu masih terasa berkeringat betul enggak betul enggak betul ya betul ya brand kamu ngerasain enggak seperti itu betul betul sekali ya yang setelan pokoknya ya kalian dong nanti yang masuk suara bukan suaraku ya udah aku tak ngomong dulu nanti pause eh nanti dibawas nanti kamu lanjutin selanjutkan kalau menurut kami menurut kami semua ada di sini sepakat bahwa kulit sintetis sintetis yang dijual di pasaran itu kalau enggak kalau enggak bener enggak baiklah pokoknya itu bikin punggung berkeringat nah saya ingin tampilannya kulit atau kulit sintetis nggak apa-apa cuma kita lagi nyari bahan gimana caranya membuat punggungnya itu tidak berkeringat nah kita akan otw menuju agi jok itu salah satu pembuat jok di jateng yang yang akan saya percaya begitu yang akan saya percaya nah hari ini agendanya kita milih bahan dulu kita milih bahan warna dan dan mendengar apa yang saya inginkan begitu lagi lah nanti dipasang atau di baru berikutnya nanti di jahit sesuai desain kursi limu atau vios saya pinginnya si paten ya tidak hanya cover tidak hanya menutup begitu karena kalau paten itu hasilnya lebih rapi nanti supaya tidak banyak opening kita langsung lompat ke agi jok ini aku lihat kali ini sampai kelihatan Terima kasih. 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 Ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.